Selain Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Tanjung Pinang Timur juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang digelar oleh PKK Kelurahan Tanjung Pinang Timur. Kegiatan diisi dengan perlombaan memasak berbahan ikan dengan tema nasi goreng. Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang digelar oleh PKK Kelurahan Tanjung Pinang Timur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam acara ini digelar beberapa perlombaan yang melibatkan warga Kelurahan Setempat. Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dijalankan dengan perlombaan memasak berbahan ikan. Lomba memasak serba ikan diikuti sebanyak enam kelompok, masing-masing kelompok berisikan dua orang. Setiap peserta diwajibkan memasak dengan tema nasi goreng. Terdapat beberapa menu masakan diantaranya nasi goreng kampung, nasi goreng udang kering, nasi goreng spesial dan juga didukung dengan menu tambahan empat sehat lima sempurna. Seluruh rangkaian kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Tanjung Pinang, Juwarya Syahrul. Juwarya Syahrul selaku Ketua TP PKK Kota Tanjung Pinang mengatakan, sebagai mitra pemerintah, anggota-anggota PKK mempunyai peran dalam membangun pemberdayaan dan menyejahterakan keluarga melalui program-program pemerintah kemasyarakat. Lomba masak nasi goreng itu dari warga RTL yang diikuti oleh bapak-bapaknya. Yang lebih spesialnya bapak-bapaknya kita tonjolkan, karena ibu-ibu itu kalau menurut kita kan sudah biasa. Ini nasi goreng kita ada empat sehat lima sempurna. Empat sehat lima sempurna, jadi nasi goreng itu sudah termasuk harus ada hewaninya, nabatinya, harus ada buah kita masukkan, yang sempurna susu, atau mereka boleh tambah jus. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.